Halo semua, dalam video saya kali ini, saya akan mereview gelang dan tasbih cendana. Kalau gitu, langsung aja. Ini gelang dan tasbih cendana, yang model butiran. Cendana ini biasa disebut Santalum Album, atau dalam bahasa Inggris, Sandalwood. Kalau dalam bahasa Mandarin, Tansiang. Nah, ini cendana, ini gelang yang kecil ini. Ini gelang cendana Jawa. Wanginya bagus, dan wangi banget. Ukurannya kecil yang ini. Sekitar 6 mili kurang lebih, diameter butirannya. Dan setelah itu, ini ada gelang cendana. Ini gelang cendana dari Aceh. Dan ini warnanya merah banget. Super red. Ini cendana Aceh juga wanginya, tapi luar biasa enak. Ini cendana Acehnya, dan warnanya ini agak kemerahan ya. Dan setelah itu, ini cendana kupang. Ini bentuknya tasbih. Tasbih model tipe 108 butir. Ini diameter butirannya, ini kurang lebih 6 milimeter. Dengan ada pembatasnya. Pembatasnya ini kurang lebih 10 mili, kalau nggak salah. Ini 108 butir, dan wanginya bagus banget ini. Ini cendana kupang. Memang wanginya agak lumayan kencang yang ini. Dan selain tasbih 108 butir, ini juga ada tasbih 99 butir. Tasbih, biasanya sebutnya tasbih muslim ya, 99 butir. Dan ini juga ada pembatasnya. Dan tasbih ini, diameter butirannya ini 8 milimeter. Dan ini juga dari kupang. Kalau nggak salah NTT, yang usaha Tenggara Timur. Ini wangi banget cendananya. Kalau ini yang, warnanya sih agak campur. Ada yang agak kemerahan, tapi kebanyakan agak kuning. Dan ada ulir-ulirnya nih. Wanginya bagus banget buat yang ini. Semuanya bagus sih. Mau dari yang Jawa, dari yang Aceh, dari yang Kupang. Cuman setahu saya terkenal, yang paling terkenal kalau cendana tuh, dari Kupang. Tapi semuanya juga bagus wanginya. Ini butirannya juga mulus banget. Tiap butirannya nggak ada... Saya lihat sih nggak ada yang cacat. Nggak ada yang cacat, maksudnya kayak retak atau bolong. Ini bagus. Tapi kalau bolong ini ya memang dibolongin karena untuk dijadikan tasbih. Cendana ini juga kalau buat dijadiin aksesoris juga bagus banget. Nah ini cendana Jawanya. Menjadiin gelang. Ini bagus banget. Dan ada wanginya. Jadi nggak bosenin. Dan wanginya menurut saya enak banget sih. Bagus. Bisa buat tasbih, bisa buat kalung, bisa buat gelang. Kalau ini warnanya bagus nih. Tapi semuanya bagus sih. Masing-masing daerah punya keunikan sendiri ya. Dan wanginya pun kalau menurut saya ya. Ini mirip-mirip. Tapi ada sedikit aja perbedaan ciri khasnya. Buat cendana ini. Jadi kalau yang mungkin ya. Mungkin kalau yang jarang melihat. Mungkin ya mirip-mirip aja wanginya. Sama-sama aja. Tapi kalau yang sering mungkin ada perbedaannya sedikit. Ya kurang lebih begitu. Kalau review dari saya. Saya rasa video saya kali ini cukup sampai disini. Oke. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian menikmati video ini. See you. Terima kasih telah menonton.